Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, disini Arief harus debak sampai megang kertasnya Salah Nah, kalau Adi salah milih, maka Adi juga lagi Lagi, jaga lagi Iya, jaga lagi Tapi, karena Adi telah senebak, maka Nalia jaga Nah, kurang lebih, begitulah cara bermain cuplak cuplak suang Ryo yang kalah, Ryo yang jaga Nah, colekan ini menentukan berapa detik yang harus Ryo hitung Di sini, Ryo harus debak dari mana yang benar Kita harus ngumpet di mana yang kira-kira Ryo gak akan tahu Contohnya, dibalik tembok Di balik pintu Bahkan di depan kamar mandi Tiga, 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 sembilan Tiga, tiga, sembilan Nah, tadi itu kemungkinan pertama Kalau misalnya Yasmin inglo duluan Nah, tadi itu kemungkinan pertama Nah, berikut adalah kemungkinan kedua Nah, untuk kemungkinan yang ini Kalau misalnya semua sudah inglo duluan Tandanya Ryo jaga lagi Nah, ini kemungkinan ketiga Kalau Ryo menemukan semua orang terlebih dahulu Nah, ini adalah proses penentuan untuk menjaga selanjutnya Nah, jadi ini adalah barisan untuk penentuan siapa yang menjaga selanjutnya Jadi dari kemungkinan terakhir Jadi kita semua tadi baris Terus abis itu, kayak acap itu, nanti si Ryo bakal bilang stop Nah, Ryo bakal pilih angka dari nomor 2 dan seterusnya Karena nomor 2, karena tembok di turno, Ryo sendiri di turno 1 Ryo akan pilih angka untuk menentukan siapa yang menjaga selanjutnya Tiga Nah, Ria Ini Ria yang jaga Nah, itulah cara bermain jublah-jublah-jublah dan cara bermain berlok umbat Sekian dari kami, semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Eits, tunggu dulu, belum selesai Terima kasih Terima kasih Aih! Arif! Arif! Tidak! Terima kasih telah menonton!